Nabi SAW pernah bersabda Maukah kalian aku kabarkan sesuatu yang lebih utama daripada puasa, daripada solat, dan daripada sedekah? Jadi sesuatu yang kedudukannya lebih utama dan tentunya ini menunjukkan besarnya keutamaan amalan yang akan kita bahas Para sahabat pun bertanya, tentu wahai Rasulullah mereka berkata, tentu wahai Rasulullah kami menginginkan atau apa amalan yang lebih tinggi, kedudukannya lebih mulia daripada puasa, solat, dan sodakoh yang dimaksudkan disini adalah seseorang melazimkan dirinya dengan amal-amalan puasa, solat, dan sedekah sunnah setelah yang wajib Jadi amalan ini lebih utama daripada yang sunnah-sunnah tersebut Bukan maksudnya itu lebih utama daripada Salat fardu, puasa wajib, dan juga sodakoh wajib Yaitu zakat Maksudnya seseorang puasa wajib dia jalankan, sunnah juga dia jaga Lebih utama amalan ini daripada seseorang menjaga puasa sunnah namun dia meninggalkan amalan tersebut Namun tentunya menggabungkan kebaikan itu lebih utama Lebih utama kita jaga puasa sunnahnya, solat sunnahnya, sodakoh sunnahnya juga kita tunaikan Di samping itu kita tunaikan juga amalan yang diajarkan oleh Nabi SAW di dalam hadith ini Kala, beliau SAW bersabda Salahu zatil bain Yaitu memperbaiki dua orang yang sedang berselisih atau bertikai Mendamaikan mereka Karena kerusakan yang terjadi di antara dua orang yang beriman itu adalah kebinasaan Maka menyelamatkan mereka dengan mendamaikan itu adalah amalan yang kedudukannya lebih mulia Daripada sekedar seseorang menjaga puasa sunnah, memperbanyak solat sunnah Namun kembali kita katakan amalan solih itu sebisa mungkin kita lakukan semuanya Kita tenui, kita variasikan, kita lakukan yang ini, kita lakukan yang ini semampu kita Semoga Allah memberikan kepada kita taufik dan keistiqamahan Terima kasih telah menonton!